Sebuah video rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik musibah kecelakaan, sebuah mobil brio hantam mobil truk di depan Mapolres Asahan, pada Senin tanggal 2 Januari tahun 2023 sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Laka tersebut mengakibatkan tiga orang penumpang mobil brio luka-luka. Sang sopir mobil brio bernopol BK1827VU diduga kurang konsentrasi dalam mengemudi mobilnya, sehingga menabrak mobil truk bernopol BK9063YM. Diketahui mobil brio dikemudikan oleh Bobo Sutejo, 34 tahun, warga Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, sedangkan mobil truk BK9063YM dikendarai oleh Sutresno, 43 tahun, warga Kecamatan Buntupen, Kabupaten Asahan. Dari keterangan Kanit Gakum Satlantas Polres Asahan Ibtu M. Roni, awalnya mobil brio Satria warna hitam yang dikendarai oleh Bobo datang dari arah Medan, menuju Rantau Prapat, dengan membawa penumpang Cindi Damayanti warga Sei Dadap, dan Devi Aprian warga Kecamatan Meranti. Sesampainya di tempat kejadian tepatnya di Jalan Lintas Sumatera, Medan Rantau Prapat, km 160-161, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, tepatnya depan kantor Polres Asahan, dari arah berlawanan datang truk dan tabrakan pun tak terhindarkan. Akibat kejadian tersebut pengendara mobil brio dan penumpang mengalami luka-luka, dan dibawa ke rumah sakit Wira Husada Kisaran, sementara pengendara mobil truk tidak mengalami cedera. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.